Salam sejahtera selalu mas pro Selamat datang di channel Teknik Gratif Alternatif Selamat datang yang baru Gabung atau baru ketemu dengan channel ini Saya ingin berbagi Cara Membuat atau memasang modul Modul stack down DC to DC pada speaker aktif Yang modelnya itu Seperti ini Kenapa saya pasangkan Modul stack down ini Karena speaker aktif ini Sebelumnya sama yang punya Mau dipasang atau dipakai di mobil Jadi menggunakan cat budaya aki Ternyata setelah dipasang Modul bluetooth di amplinya Modul amplinya itu IC nya langsung terbakar Kenapa bisa terbakar Mungkin karena yang punya ini Awam atau masih Terbatas Pengetahuan elektronikanya Jadi dia asal pasang saja Dikira Supply ampli ini Dari power supply ini Itu 12V Setelah dibawa ke tempat saya ini Ke saya Saya ukur Output dari power supply ini Ternyata bukan 12V Hanya 8,6V Jadi mungkin itu penyebabnya Jadi yang menyebabkan IC ini langsung terbakar Makanya saya pasangkanlah ini Modul stack down DC to DC Harganya murah di online ini Hanya sekitar Tidak sampai 20V Caranya pasang itu seperti ini Saya mengikuti petunjuk dari penjualnya Saya cek di deskripsinya ini Modul ampli yang seperti tadi itu Tegangan inputnya itu Yang aman itu Kisaran 6 sampai 8 atau 9V Jadi saya gunakanlah ini Kemudian arus yang disarankan itu Tidak boleh melebihi 1A Maka saya pasangkanlah ini Step down DC to DC Untuk pasangnya ini Penambahan Ada penambahan Di IC step down ini Saya pasangkan Saya soldarkan di bagian sini Ini plat tembaga ini Ini untuk menjaga agar Sepatu-satunya nanti ini panas banget Setelah dipasang ini Setidaknya bisa tidak terlalu panas Untuk jaga-jaga saja Kemudian Di bagian outputnya Ini output Ini saya tambahkan dioda Dioda 1A Tipenya atau kodenya itu 1M4007 Secara spesifikasi ini Menurut data sheet ini 1A 1A 1000V Kemudian saya tambahkan ini Namanya apa ya Induktor Saya tambah induktor Bekas saya ambil dari Power supply komputer Di power supply komputer kan ada induktor ini Ada berapa kawat Saya cuma pakai 1 kawat saja ini Kalau tidak salah itu ada 3 3 coil 3 kawat Saya sisakan satu ini yang Coilnya banyak Ini untuk menghilangkan Atau mengurangi Namanya apa ya Distorsi apa ya Kalau tidak salah namanya Mencegah distorsi Atau dengung lah Dari RP mesin Nah ini untuk Mencegah distorsi Diode ini saya seri Dengan induktor ini Kemudian outputnya Baru ke amplinya Untuk supply ini Spektur aktif Untuk diode ini Diode ini untuk Mencegah Tegangan dari sini Masuk Kesini Ketika nanti Sewaktu-waktu ini Dilepas dari mobil Digunakan di rumah Menggunakan Listrik PLN Jadi tegangan Tidak masuk kesini Takutnya Untuk mencegah Terusakan inilah Dode ini juga Bertujuan untuk Mengurangi Tegangan Arus input kesana Agar tidak melebihi 1 ampere Ini kan cuma 1 ampere Jadi ini nanti Ketika dihidupkan Ini agak hangat ini Sebenarnya sih Sebenarnya Tegangan Apa arus Arus yang Diserap Oleh ampli itu Sesuai beban lah Ini sesuai beban Ini kan maksimal 3 ampere Tapi untuk jaga-jaga Dan memenuhi sesuai deskripsi Dari ampli itu Saya tetap pasangkan ini Dode 1 ampere ini Selain untuk mencegah Tegangan Yang dari power supply aslinya ini Masuk ke modul ini Juga untuk Untuk menjaga Agar arus yang masuk ke ampli Tidak melebihi 1 ampere Kemudian Tegangan Outputnya ini Saya setting disini 8 volt Tapi setelah melalui Diode ini Nanti kurang dari 8 volt Supaya Si ampli ini Lebih aman Kenapa saya setting disini 8 Terus kemudian Biarpun nanti Outputnya disini Kurang dari 8 volt Kalau diukur Sekitar 6-7 volt Itu masih cukup Untuk supply Ampli itu Karena supply Ampli ini Minimal 6 volt Amannya itu Antara 6-9 volt Kita coba dulu Kita cek Saya memperlihatkan Settingan di Settingan di Modul Stepdown nya ini Saya menggunakan Baterai 12 volt Ini baterai untuk Apa Bower cordless Tegangan baterai 11,98 Sisa 11,98 Karena ini Sudah Saya gunakan Untuk mengopor Jadi sudah berkurang Belum saya Cas ulang Belum cas lagi Nah ini Saya mau ukur Tegangan Output dari Modul ini Setelah Melepati Diode Tegangan Tegangan nya turun Menjadi 7 volt Itu masih aman Saya pakai Tegangan 7 atau kurang dari 8 volt Untuk jaga-jaga Agar ampli ini Tetap aman Misalkan Ini spekter Spekter aktif ini Dinyalakan Dalam waktu Yang cukup lama Tapi ini Ampli nya ini Memang cepat panas Cepat panas Tapi Kayaknya sih Secara spesifikasi Kalau Tidak melebihi Temperatur Dari pabrikan Itu masih aman Oke sekarang Saya mau tes Suaranya Saya mau rakit dulu Ya mas bro Sekarang Saya mau tes ini Saya mau perlihatkan tes Ketika Power supply Ini Bawaan dari ini Dinyalakan Tegangan dari sini Tidak masuk Tidak akan masuk ke Modul stack Down ini Ini sudah menyala Modul Tidak Menyala Jadi Tegangan masuk Diblok Oleh Dioda yang satu ampere Itu yang di bagian output Oke sekarang Saya mau perlihatkan Menghidupkan Spekter aktif ini Yang menggunakan Satu daya dari Listri PLN Atau Paket tegangan 220 Belum menggunakan Supply 12V dari Aki Untuk Musiknya Sumber musiknya Saya tidak menggunakan hp Karena hp untuk Merekam video ini Sumber Suara Atau file mp3 Saya menggunakan USB Musik atau lagu Yang tersimpan di USB Yang tersimpan di USB Untuk pengetesan Musik atau lagu Saya tidak bisa lama-lama Takutnya Kena pelanggaran Kemudian Saya mau Perlihatkan Supply Dari Aki Misalnya ini Nanti sama yang punya Mau dipasang di mobil Yang tersimpan di mobil Testing Musiknya Jadi Seperti itu ya Mas Bro Semoga video Kali ini Bisa Bermanfaat Sekian Terima kasih Mas Bro Sampai jumpa